hai hai vd baca matematika yuk siapa tuh berusik-berusik uh jerom bawa papan tulis nih Oh menantangin matematika pas banget nih karena gue butuh branding guys gue butuh branding untuk gua bisa lebih pintar lagi daripada pikiran orang-orang di luar sana menurut gua sih gua tantangin gua mau masukin jerom dulu Selamat datang di kelas matematika Jepo Aku akan menunjukkan betapa aku tuh adalah orang yang sangat taut pintar oke gak boleh kalah sama Isyana saat-saat ya Jangan dibindong langsung gua Karena mirip-mirip soalnya Oh soalnya mirip-mirip Tapi waktu itu Isyana ajabar kali ini sistem persamaan 2 variable Mas inget gak? Enggak apaan tuh Yang A plus B gitu-gitu Coba kalo misalnya ada soalnya mungkin gua tau Jadi kalo misalnya kali ini kalo misalnya mau minta hint atau gak bisa harusnya nyidul baru aku bantuin Oh kalo itu sih gua lebih ke hobi ya Makanya gak bisa mikir-miripin gua kadang suka nyanyi itu gak apa-apa ya Ini langsung mulai kita Ada lima soal hari ini Oh oke Satu, dua, tiga, empat, seratus Tempat satu Harga 2 sapi dan 3 kambing adalah 28 juta Oke Jika harga 1 sapinya 8 juta Maka berapa harga kambing? Oke Nah ini satu soal yang paling gampang Oh ini gampang sih harusnya Gampang, yuk Ini kan anggap, oh oke Dua sapi, dua es tambah 3 k sama dengan 28 Oke Right? Kalo misalnya es sama dengan 8 2 kali 8 tambah 3 k sama dengan 28 16 tambah 3 k sama dengan 28 Oke 3 k sama dengan 28 kurang 16 Oke Berarti 28 kurang 16 berapa teman-teman? 12 ya Berarti k sama dengan 12 bagi 3 k sama dengan 4 Jadi kambingnya berapa harganya? 4 juta Yooo Ih gua pintur ya Lumayan gak sih? Stylist gua di belakang sampe tepuk tangan Lu Lu Meragukan cengat matematik aku Akhirnya gue paham Kenapa? Lu pintar Lu pintar loh Eh keturunan Cina Padang masa gak bisa ngitung Ayo let's go Kalo selanjutnya 1 juta lu pasti Mantap jiwa Oke level 2 Level 2 oke Berat 1 apel dan 3 jeruk adalah 850 gram Yang ditanya adalah berapa berat 3 apel dan 9 jeruk? Oke Oh cuma dapet ini doang tah? Iya Oke Kira-kira ya A plus 3J sama dengan 850 Iya Kita cari A dulu ya Berarti A sama dengan 850 kurangin 3J Kita masukin ke atas ya Jadi Gak bisa Oh gak bisa ya Diam dulu kamu Diam dulu kamu Diam dulu kamu Cuman dikatakan ini doang ya? Iya Oke kita Kita coba persimpel dibagi 3 boleh gak semuanya? Terserah Terserah ya Aduh aku takut nih Coba ya Kalo dia bagi 3 A nya juga harus bagi 3 ya Nah Ntar dulu Diam loh Gini loh jer gue ajarin ya Jadi 3 kali 850 kurangin 3J ditambah 9J gitu boleh gak? Boleh 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 2550 kurangin 9J tambah lah 9J Min 9J tambah 9J kan Min 9 tambah 9 berapa? Min 9 tambah 9 0 Iya 2550 Iya Ini gak ada yang lebih susah A Tapi kenapa jawabannya 2550? Karena Kita gak tau J nya berapa bro Kita gak tau A sama J nya kan? Oh iya benar Nah sebenernya Ada cara lebih gampang Ada sih sebenernya Ya Kan A tambah 3J 850 kan Sekarang 3A Tambah 9J gini kan? Iya Iya kan? Liat gak? Disini sama ini ada hubungan gak? Ada Apa tuh? Ya A sama J nya sama A tambah 3J 850 Gini Kalo kita mau cari A nya berapa dan J nya berapa Kan ada 2 variable Kita butuh 2 persamaan Iya Contohnya misalnya 1 apel dan 3 jeruk 850 gram Betul 2 apel dan 5 jeruk Segini Berapa apel dan jeruk Oh iya tinggal itu Nah kali ini Ini cuma 1 persamaan doang 2 variable Artinya Kita gak tau apel dan jeruk nya berapa Gak bisa dicari Ya kan? Jadi kan A tambah 3J 850 3 A tambah 9J Nah ini Sama ini ada hubungan gak bro? A tambah 3J sama 3 A tambah 9J Kira-kira ada hubungan gak? Itu kan 3 kalinya 3 kalinya Jadi ini Ya ini kali 3 Oh iya benar Betul Selesai Iya sih itu doang ya 2550 tadi kan Oh iya iya Padahal gue atas bawah ya Tapi calenya bener Tapi ini perubit yang ngapain Bener Nah yang menarik bro Misalnya kayak gini A tambah 3J kan Sama dengan ya tambah 50 Iya Kalau diketahui cuma 1 persamaan Ada 2 variable Ini bebas Hanya 500 juga boleh Bener Oh gitu ya Hanya 100 J nya berapa Hanya 50 J nya berapa Itu bebas Oke Gak ada yang atur Oke Tapi kalau ada 2 persamaan 2 variable Itu ada J nya pasti Oh Ada 1 value yang sama gitu Kenapa harus simple kalo bisa ringgit? Oh iya Itu lu kan? Kayak gitu kan? Iya loh Gue terlalu banyak ikutin Jerome Paul ini Pak harus gue unfollow dari sekarang Hahaha Ini baru level 2 nih Level 2 Wah gue asal dari level 100 nih Level 3 Guys jangan lupa follow instagram dan tiktoknya Mantapokakademy Untuk konten matematika dan edukasi seru lainnya Mantap jiwa Nah ini tuh baru yang tipe soal biasa Oh Yang dari tadi belum biasa ya Belum biasa ya Iya bisa bisa Ayo Vidi bisa Level 3 Jangan lupa Vidi belanja ke pasar Pasar mana dulu nih? Apa? Pasar mana dulu Pasar Minggu Pasar Minggu ke Pasming Pasing based Let's go Pasing based Kamu yang kasih tinggal Oke let's go terus Jero membeli 5 kg sapi 5 kg sapi ya Dan 4 kg ikan Oke Harganya 550 ribu Oke Oke Vidi membeli 4 kg sapi Dan 5 kg ikan Harganya 530 ribu Berapa harga 1 kg ikan? Berapa harga ikannya? Yes Oke Berarti kita punya 2 persamaan juga kan? Ini baru bisa dicari Ini baru bisa dicari 5 Sapi Tambah 4 ikan Sama dengan 550 ribu Oke 4 sapi Tambah 5 ikan Sama dengan 530 ribu Oke Oke Kita coba hitung Yang atasnya dulu ya Jadi 5 S Tambah 4 ikan 550 5 S Sama dengan 550 Dikurangi 4 ikan S sama dengan 550 Kurangin 4 ikan Dibagi 5 S udah dapet Jadi tinggal masukin ke Persamaan yang di yang kedua Yes 4 kali 550 Kurangin 4 ikan Bagi 5 Tambah 5 ikan Sama dengan 530 2200 Kurangin 16 I Dibagi 5 Tambah 5 I 530 Gila sih Ini lancar banget sih Hah? Masa sih guys? Jadi I sama dengan 450 Bagi 9 50 Ikannya 50 Yoi Hehehe 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 Kenapa sih lo? Kalo harga-harga rupiah Tersantang banget lo Terharu Lo terharu Gak perlu terharu Gak perlu terharu Kalo harga-harga Kalo misalnya tuh gue bagus tuh Eh Eh coba banget Eh jago banget Masa sih? Ini jago banget Ini pecahan-pecahan kayak gini Eh lagi dong Lagi-lagi Lo jangan gituin gue Gue udah seneng nih Level 3 Tiga tapi ini baru level 3 Jerom Itu SD kelas berapa berarti? Enggak sih Ini udah SMP SMP SMA Berarti aku SMP tuh lulus ya Oke Ini level 4 SMA nih Level 4 lumayan SMA, CPNS Wah ini gue udah mulai stress nih Oke Belum ya Oke Diketahui selisih umur Jerom dan Vidi 3 tahun Jangan Gue lebih muda dong Hehehe Boleh Disoal apapun boleh Apa pun boleh Oke Jika 1 per 4 umur Jerom SMA dengan 1 per 5 umur Vidi Oke gue harus tulis ya Tetangkan jumlah umur mereka Jerom sama Vidi selisihnya berapa? 3 tahun 3 tahun Oke itu bisa J-I sama dengan 3 Atau I-J sama dengan 3 Bebas Kalau lo mau lebih muda Berarti gimana? J-I atau I-J Eh kalau I itu siapa ya? Kan Jerom dan Vidi ya? Itu siapa? Siapa ya? I ya juga I I-D I-D J-V ya Sama dengan 3 tahun Kali Kalau gitu artinya yang lebih tua siapa? Eh Jerom Bener Karena Jerom dikurangi Vidi 3 Karena 3 tahun Kalau misalnya Vidi yang lebih tua Vidi dikurangi Jerom Betul Nah ini Jerom lebih tua atau Vidi lebih tua Kita gak ada yang tau Boleh Anggap aja aku lebih tua Dari muka sih aku lebih tua ya? Enggak dong Yaudah deh gue Terus apa tadi abis itu? 1 per 4 umur Jerom Sama dengan 1 per 5 umur Vidi Nah dari sini ketahuan Sambil lebih tua Oke Ini cuma dapetin ini doang ya Berarti ya Ini bisa masuk ke yang tadi lagi berarti Persamaannya Ini ada 2 persamaan Dan 2 variable Oke Ini kan berarti V sama dengan 3 min J Ya kan? Per 5 Eh 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 V sama dengan 3 min J atau gimana? Coba lihat V sama dengan 3 plus J Nah 1 per 5 Kali 3 Tambah J Sama dengan Ya itu Jadi kan 3 per 5 Tambah J per 5 Sama dengan 1 per 4 J Aduh ini mana yang J Mana yang 1 sih tulisan gue jelek banget Hahaha Oh gue gue pindahin ya Berarti 3 per 5 Tambah J per 5 J per 4 Kurangin J per 5 Tambah dengan 3 per 5 Maunya dikali 4 ya? Boleh nggak? Boleh Tapi 5 nya nggak hilang Kali ribetan 4 dan 5 ya Kali 4 dan 5 berapa? 20 Boleh Jadi 20 J Gimana sih? Benar nggak sih gue? Kali 20 semua kan? 20 J per 4 Sama dengan 20 J per 5 Ya Dengan 60 Bagi Ini 3 kan? Vidi jelek banget tulisan lu Iya 3 Bener kan? 60 bagi 5 60 bagi 5 berapa? 12 20 J per 4 berapa? 5 J Dikurangi 4 J Kemudian 12 J sama dengan 12 Jadi apa sih ulangnya? Pertanyaannya apa sih? Umur kita berapa? Umur kita berapa? Yaudah berarti kalo Jerem 12 Vidi nya? Vidi Ini kan 3 Vidi kurang 12 sama dengan 3 Vidi sama dengan 15 tahun Bener nggak? Gila 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 Kita baru on cam 17 menit Emang? Ini kelamaan nggak sih? 15 menit ini record Masa sih? Gila bro Gila Lu megang kamera nggak pegel Gila Tapi ini gila bro Masa sih? Aku Menurut gua ini belum susah Ini maksudku Enggak Maksud aku skill lu untuk Kayak pecahan Kali 20 gitu-gitu Itu gila banget sih menurut aku Eh orang-orang tuh ya Ini lancar banget Ini kayak gara-gara pot-hab deh orang Ngira gua tuh goblok banget tau Gua tuh nggak separah itu Gua tuh lumayan lah kuliah gua tuh J Ah gua jadi seneng Lagi dong Maksudnya Nggak buat aku ini gila sih Gila sih Gila sih Ayo dong level-level lagi dong Bahkan banyak anak SMA Anak sekolah itu Kayak masih susah Iya Apalagi anak SMA jarum sekarang Eh lu ngerti kemarin video yang Kaya anak SMA ditanyain Yang pembagian Yang pembagian Yang lancarkan itu Kok bisa ya? Gak sih bro Kok bisa ya? Nanti gua lumayan Pinter ya Eh dengar tuh Gua divide aja sama jarum poin Menurut gua sih lu percaya semua Gua tuh nggak terlalu bodoh Hahahaha Image gue Gila sih Ih bagus ini program ini bagus ya Untuk kayak namanya-namanya reputasi orang Hahahaha Bukan-bukan edukasi ya Buat gua lebih kayak reputasi ya Anggul Me, me, me and me Oke Lagi sih menurut gua Let's go sih Level 50 dulu ya level 50 Karena ketagihan kan Iya ketagihan Mautnya nih Perlu diketahui dari level 4 langsung ke 50 Jadi maksudnya gua bisa langsung gak bisa ya Hahaha Ini soal level SNBT Tapi tentang umur Tentang umur ya Aduh gua gak suka banget lagi ngomongin umur orang Menurut gua tuh personal banget ya Hahaha Selisih Umur Jerome dan Fidi Saat ini 3 tahun selisihnya ya Oke Lagi-lagi Jerome min Fidi sama dengan 3 ya Jika 5 tahun yang lalu Perbandingan umur Jerome dan Fidi adalah 3 banding 2 Maka berapa umur Fidi 10 tahun yang akan datang? Kalo 5 tahun yang lalu Ini gua boleh pake pengandaian aja gak? Nah ini Coba ya Yang susah adalah Bagaimana kita menuliskan persamaan ya Betul Tapi kalo udah ketemu persamaan ya tinggal di kerjain Nah kerjain itu gampang Yang aku bilang Tinggal kayak masuk-masukin blablabla Tulis deh Tadi kan sama dengan 3 banding 2 kan? Iya Ya tadi kan Ini apa nih disini Umur Jerome 5 tahun yang lalu Banding umur Fidi 5 tahun yang lalu Sambung dengan 3 banding 2 Jadi gimana terusnya? J-5 banding V-5 Yes Udah itu aja? Ini Oh itu persamaan keduanya itu? Ini kalimatnya Oh oke 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 Ini kalo lu bikin dalam bentuk pecahan Berarti J-5 per V-5 Sambung dengan 3 banding 2 Nah Jadi langsung kayak 2J-10 Nah ini kan tinggal ngitup Tinggal ngitup ini gampang Tinggal ngitup ini gampang Ya langsung gampang Bener 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 Jadi dapet Kan gue kalo bisa rumit kenapa? Iya Simpel Iya kan? 6 tambah 5 11 V sama dengan? 11 Berarti umur 10 tahun akan datang V ya 21 Nah kalo aku Kalo aku misalkan ini bang Aku akan bawa Ini kan J-V kan? Ini enak banget Untuk diubah-ubah Kalo ini kan ada 2 sama 3 Ya Nah misalnya gue mau cari Ya itu kali 2 aja semuanya gitu misalnya Ya kali 2 semuanya Ini kan 2J sama dengan? Bener 2J nya bisa gue masukin gitu Iya Ini kan Berarti kan 3V min 5 Min 2V Iya betul Sama sih sebenernya V sama dengan 11 Tapi bener ini menurut gue yang paling susahnya Emang menerjemahkan Bener Dari persoalan ke Itu yang susah banget Iya 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 Itu yang butuh critical thinking Sama kayak butuh Memahami bacaan Iya iya Oke soal terakhir Ini soal 3 variable Ini kan 2 variable udah bosen ya level 100 Dan ini soalnya tipikalnya kayak gini bro Tau gak pernah liat gak? Di internet tuh seringkali Soal-soal kayak gitu Oke Dan orang-orang semangat Semangat gue yang ngelajak gini Kalau misalnya huruf Gak semangat Tapi kalau kayak gini gambar Wah semangat Padahal sama aja sebenernya Betul Si sama-sama linear Ganti aja xyz gitu kan Iya Itu sebenernya guys Oke Soalnya ini Aduh Semangka 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 sama 36 Oke berarti kayak Semangka kita ambil aja Semangka itu A Jeruk itu B Dan pisang itu C ya guys ya Nah Berarti 3A sama dengan Sama persis guys sebenernya 36 1 semangka sama dengan 36 bagi 3 Berapa guys? 12 Nah Gampang banget ya A tambah 2B sama dengan 28 2B sama dengan 28 Kurangin A nya berapa? 12 Berarti 28 kurangin 12 Jadi 16 B sama dengan 8 ya guys ya Nah tinggal B Min C Sama dengan 3 B nya 8 Min C Sama dengan 3 Min C Sama dengan 3 Tambah 8 Berapa guys? Min 5 C sama dengan 5 Jadi Pertanyaannya adalah Udah C sama dengan 5 2A sama dengan 24 Dan B sama dengan 8 Eh 2A atau A itu? Eh 2A kan? A dong kan semangkanya Ada 2 Kan gampangnya sama Oh Iya Gua mikir A semangkanya jadi ada 2 Oh iya berarti A sama dengan 22 Ini mah gampang 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 banget Iya sih kegampangan Udah 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 kayak Udah gitu Dan temen-temen SPLDV 2 variable dan 3 variable Gini doang bro Udah Jujur gini doang Gak ada lagi Ya kalo misalnya Masih pertambahan Pembagian Masih aman pak Kalo tiba-tiba udah ada integral Integral Ya tapi itu tuh jauh banget Cuma banyak orang Yang gua agak Apa ya Yang gua pingin fight adalah Banyak orang bilang kayak Gua udah benci matematika Sejak ada huruf Oh Padahal huruf Itu malah bikin fun bro Itu malah bikin fun Dan huruf itu sangat-sangat membantu Kayak misalnya tadi Sapi sama kambing Kalo lu tulis 2 sapi Tambah 3 kambing Itu kan panjang Atau lu gabar semangka Lu tulis gambar semangka gini Kan Repot Misalkan aja Semangka S Iya Itu huruf Nah Masalah kalo misalnya 2 sapi tambah 2 semangka Aduh Masa 2 S tambah 2 S Nah Lu berimajinasi lebih Menurut gue Sapi X Semangka Y Itu tuh ajabar Dan itu Sebenernya Itu dasar gitu Mungkin aku gak bisa nyalain juga Karena mungkin Gurunya ngajarinnya Kurang enak Atau langsung X tambah Y gini ya Kan langsung pusing Makanya diajarin jarum enak Makanya makin nonton guys channel ini Makanya ngeles di Matapuk Akademi Nah Menurut gue mantep sih semuanya Yoi Guys jangan lupa follow instagram dan tiktoknya Mantapuk Akademi Untuk konten matematika dan edukasi seru lainnya Mantap jiwa Ya selesai sudah Tes matematika dan mengajarkan matematika hari ini Thank you Kak Fidi Gue yang makasih banget Lo sudah menambah reputasi ku Menjadi cowok-cowok pintar Di sini Next Kayaknya ya Lo battle sama Isshana Karena menurut gue levelnya mirip Ya gue sih gak takut ya Kira-kira Isshana Boleh semuanya ayo Battle sama gue Let's go menurut gue Sombongan menurut saya pisah padahal Ya Allah Takut azak gue Ayo let's go Gila sih ini bisa banget ya Boleh boleh Eh lo komen di bawah kira-kira Gue tuh battle nya sama siapa Isshana apa Lo siapa lagi sih yang pernah mampir ke konten lo Ada Bang Radit Bang Andre Taulani Yang paling pinter siapa Oke oke semua sih Gue ya kan lumayan Iya lu 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 Mantep sih Gue misalnya dari level soalnya Ini udah mulai kenceng ini Ayo let's go Kita bikin battle belum ada kan Belum ada sih Oke oke Mantap jiwa Thank you Bang Fidi Thank you Jer Mantap jiwa Jangan lupa belajar matematika Bye